Kalo liat dari persiapannya untuk menghadapi season ini, kira-kira ekspektasinya untuk CLS di season ini gimana? Kalo ekspektasinya kami mau dapat kemenangan lebih banyak dari musim lalu. Terus kalo liat dari peluangnya, kira-kira seberapa besar peluang CLS di season ini untuk masuk ke playoff? Kalo peluang masuk enggaknya saya kurang tahu, tapi saya yakin kita akan jauh lebih baik dari musim yang lalu karena kita udah berarti memang gak lama ya untuk dengan yang pemain asingnya, tapi saya percaya sama tim yang sekarang kita lebih solid, kita lebih percaya diri, kita akan meraih prestasi yang lebih baik di musim ini. Terus pertanyaan terakhir, kira-kira ada pesan apa harapannya untuk dunia basket Indonesia? Untuk dunia basket Indonesia saya harap, khususnya untuk pemain-pemain yang masih muda, yang udah tertarik untuk main basket, terus serius berlatih, jangan menerah, karena untuk menjadi pemain yang hebat tuh prosesnya gak pendek, tapi panjang gitu. Perlu kerja keras untuk bisa menjadi pemain-pemain yang baik. Ya, thank you. Good luck buat season ini. Semoga bisa masuk playoff dan presentnya lebih baik. Thank you, kak. Based on your preparation until this day, what is your expectation for CLS Night Eve season? I'm expecting a big improvement from last season. I know last year, first year in league, a rough season, so this year we've worked very hard, and expecting a good season. And you know, we all know that you're new in this team, right? And what do you want to bring to this team? What do you want to give? Just hard work and consistency every day. That's my thing, I work hard, I play hard, and I try to bring that every day to the court. And the last one, do you have any message to all the Indonesian basketball fans, especially in Surabaya? Oh, my message is to come to all the games, we're going to be very exciting this year. Okay, thank you. Good luck. Thank you so much. Good luck for season.